Pasya kerusuhan yang menewaskan 10 warga dan melukai puluhan orang situasi di Wamena, Kebupaten Jayawijaya, Papua, Pegunungan, berangsur kondusif. Meski berangsur kondusif, warga pendatang belum banyak yang berani beraktivitas di luar rumah. Pertokohan pun sebagian masih tutup. Polisi dibantu TNI dan Forkopimda Jayawijaya terus berupaya berkomunikasi dengan para tokoh dan keluarga korban agar situasi di Wamena bisa kembali normal. Beberapa jenazah korban telah diambil oleh pihak keluarga. Sementara itu untuk korban luka masih ada yang dirawat di rumah sakit Wamena. Upaya-upaya yang dilakukan pasnya terjadinya kerusuhan. Pagi-tadi sudah dilakukan rapat perutom pindah di mana masing-masing pihak pemerintah melakukan upaya untuk bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk mendukung upaya dari aparat keamanan, menciptakan situasi keamanan di wilayah kota Wamena dan menyelesaikan semua permasalahan secara bijaksana. Sementara itu, Propam Polda, Papua mengevaluasi pola penanganan isu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya hingga menyebabkan 10 orang meninggal akibat kerusuhan. Evaluasi dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang dilugikan, baik itu korban, keluarga maupun institusi TNI Polri sendiri yang melakukan penanganan. Aparat saat ini fokus untuk pengamanan pasca kerusuhan. Sedikitnya ada 10 orang meninggal dunia dan 18 personel keamanan terluka akibat rusuh masa di Wamena, Jayawijaya, Papua, Pegunungan. Kericuhan tersebut berawal dari hoax isu penculikan anak. Kapolda Papua Irjen Matius Defakirim mengatakan situasi Wamena saat ini telah pulih dan kondusif. Satu kompi BRIMO pun telah diperbantukan ke Polres Jayawijaya pasca kerusuhan yang terjadi hari Kamis siang kemarin. Menurut Kapolda, rusuh masa sebelumnya dipicu hoax penculikan anak. Polda kemudian akan mengevaluasi personelnya mengapa sampai berujung rusuh masa. Tak hanya menyerang petugas, masa juga membakar kios milik keluarga dan merusak sejumlah bangunan. Kita ketahui kejadian kemarin di Wamena itu berulah daripada hoax yang menyampaikan ada penculikan terhadap anak bahwa umur, anak SD yang memang direspon oleh anggota Polres Jayawijaya untuk segera menangani. Karena memang saya memerintahkan kepada semua Polres apabila ada isu-isu terkait dengan seperti itu untuk segera merespon dan mengambil langkah-langkah tegas dalam penanganannya. Terima kasih telah menonton!